Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melihat Boruto episode 207 berjudul Regenerasi, yang kemungkinan kalau gak ada delay bakal rilis tanggal 11 Juli 2021. Boruto episode 207 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 42, yang judulnya sama dengan episode di animenya, yaitu Regenerasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar film serta anime, dengan klik like dan subscribe-nya. Boruto yang di episode kemarin terkepung oleh tim 7 melakukan hal yang tidak diduga. Ia berencana memancing Kawaki agar mengejarnya dengan berlari atau terbang ke arah wadah Tuhan Hokage. Dan rencana itu pun berhasil. Kawaki mengejar Boruto dan saat ia berada di area jangkauannya, Boruto berbalik arah dan menyerang Kawaki dengan kabut hitamnya. Kawaki tidak takut karena ia merasa sudah kebal dengan virus tersebut. Boruto lalu melemparkan sebuah shuriken dan Kawaki menakisnya dengan merubah tangan kanannya. Namun setelah itu tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Boruto dan yang lain tentu saja terkejut bagaimana kabut itu bisa meledak. Sarada dengan syaringannya mencoba melihat ke dalam kabut tersebut. Dan Sarada mengatakan kalau Boruto ternyata telah mencampur virusnya itu dengan bubuk mesiu. Dan yang menjadi pemicunya adalah shuriken tadi. Walaupun dalam keadaan terluka, namun Kawaki berhasil mengamankan wadah Tuhan Hokage dari genggaman Boruto. Boruto mengatakan kalau Kawaki ternyata sudah berubah. Karena Kawaki mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dan menurut Boruto itu sangat menyedihkan. Kawaki mengatakan kepada tim tujuh kalau Boruto adalah orang yang sangat kejam. Ia memanfaatkan pemikiran mereka yang sudah menganggap dirinya kebal dari virus bilik Boruto. Boruto meminta Kawaki untuk tidak terlalu memaksakan diri. Karena bisa-bisa Kawaki tewas di tangan Boruto. Kawaki mengatakan kalau Boruto tak perlu khawatir. Dirinya akan segera sembuh. Melihat momen tersebut, Boruto kembali mengatakan kalau Kawaki sekarang menjadi anak yang lembek. Karena ia bergaul dengan bocah-bocah dari Konoha. Boruto juga mengatakan setelah pulang ke markas, organisasi Kara pasti akan mengembalikan Kawaki ke kondisi semula. Mendengar hal tersebut, Boruto mengatakan kalau Kawaki sekarang adalah penduduk desa Konoha. Dan ia tidak akan kembali ke organisasi Kara. Boruto hanya menjawabnya dengan santai. Dengan mengatakan kalau ia juga akan membawa Boruto ke organisasi Kara bersama Kawaki. Setelah itu, Mitsuki dan Boruto langsung menyerang Boruto dengan sekuat tenaga. Boruto mengeluarkan rasengganya dan Boruto menerima rasenggan itu dengan tangannya. Yang membuat tangan Boruto hancur seketika. Namun dalam hitungan detik saja, tangan Boruto kembali utuh seperti semula. Bahkan kali ini, Boruto berhasil memukul Boruto sampai ia terlempar sangat jauh. Kini Mitsuki mencoba menyerang Boruto dengan Taijutsu. Dan seperti yang diduga, Mitsuki kembali dibanting dengan keras oleh Boruto hingga membuatnya terluka parah. Sarada yang berniat menyerang Boruto sempat mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menggunakan jurus api dan petir. Karena tentu saja itu bisa memicu ledakan besar. Sarada hanya menyerang Boruto menggunakan suriken. Dan Boruto dengan mudah menangkis suriken itu dengan jurus lavanya. Melihat ada kesempatan, Mitsuki kemudian melilit Boruto dengan tangannya. Dan Kawaki menyerang Boruto dengan kekuatan laser dari segel karma. Dan itu membuat tubuh Boruto terbelah menjadi dua. Mengira serangan itu berhasil, ternyata hanya dalam waktu singkat tubuh Boruto kembali utuh. Menurut Boruto, musuh mereka kali ini memang benar-benar seorang monster. Ia juga mengatakan kalau ini tidak akan ada habisnya. Bahkan jika mereka mempunyai jumlah chakra yang tidak terbatas, itu pun belum cukup untuk mengalahkannya. Kawaki lalu meminta Boruto dan Mitsuki mengulur waktu untuknya. Dengan jurus bayangan, Boruto kembali mencoba menyerang Boruto. Kawaki mengatakan kalau jika terus seperti ini, hanya masalah waktu hingga tim tuju kehabisan chakra. Mereka tak akan mempunyai kesempatan menang selama Boruto masih memiliki jurus regenerasi tersebut. Namun Kawaki juga memiliki cara untuk menetralkannya. Sarada bertanya, bagaimana cara menetralkannya? Kawaki lalu mengatakan kalau sebuah anggota kara telah mengalami modifikasi atau perombakan pada tubuhnya yang dilakukan oleh seseorang bernama Amado. Tapi walaupun Amado adalah orang yang jenius, ia juga memiliki sebuah batasan. Di dalam tubuh Boruto pasti terdapat sebuah inti yang memiliki ukuran sebesar hati yang tersembunyi entah di mana. Sarada bertanya, apakah Kawaki yakin jika menghancurkan inti tersebut, Boruto tidak bisa berregenerasi lagi? Kawaki bersumpah kalau kemampuan regenerasi yang sangat cepat mustahil jika tanpa adanya inti yang besar. Dan itu merupakan kelemahan Amado. Dan yang menjadi masalah sekarang adalah di mana letak inti milik Boruto. Kawaki meminta Sarada untuk mengamati dengan syaringanya untuk bisa menemukan inti tersebut. Dan Kawaki langsung maju untuk membantu Boruto dan Mitsuki. Kawaki dan yang lain benar-benar kewalahan melawan Boruto. Bahkan Mitsuki lupa menyerang Boruto dengan jurus listriknya yang membuatnya langsung menerima ledakan besar. Melihat Mitsuki terluka, Sarada sempat khawatir. Namun Kawaki meminta Sarada untuk tetap fokus. Kawaki kembali menyerang Boruto dengan lasernya dan membuat kepala Boruto terputus. Di momen tersebut, Sarada sempat melihat Boruto membuat sebuah segel tangan. Menurut analisa Sarada, saat Boruto membuat segel tangan seperti ada otot yang bergerak. Dan ketika Boruto kembali menyerang Boruto dengan rasengganya, hal tersebut kembali terulang. Yaitu Boruto membuat segel tangan dan ada bagian ototnya yang bergerak. Yang menandakan ada sesuatu yang berpindah. Setelah menggunakan rasenggan tersebut, Boruto mengatakan kalau capranya sudah habis dan tentu saja itu membuat keadaan semakin buruk. Dari kejauhan, Sarada mencoba meyakinkan dirinya kalau inti tersebut ada di bagian kanan tubuh Boruto. Namun jika ia mengatakan posisi inti tersebut kepada timnya, Boruto tentu pasti akan memindahkan inti tersebut. Setelah Kawaki dan Boruto sudah sangat kewalahan, Sarada dari belakang kemudian maju untuk mencoba mengambil inti tersebut menggunakan jurus Chidori. Walaupun sebenarnya di waktu itu, Sarada tidak yakin dengan kemampuannya. Namun ia tetap mencoba menggunakan jurus tersebut. Dengan sekali serang, Sarada akhirnya berhasil menembus tubuh Boruto dan mengambil inti tersebut. Dan spoiler untuk Boruto episode 207 berakhir sampai disini. Untuk episode 208 nanti, kita akan melihat Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode tersebut? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!